Intro Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Mengucap syukur kepada Tuhan Kalau kita semuanya Boleh bersama-sama menikmati apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Pokok bahasan kita Didiklah anakmu dalam ajaran Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Firmen Tuhan yang terdapat di dalam kitab pepesus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-4 Berkata kepada kita Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah Di dalam hati yang anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Saudara sekalian Ketika saya Masuk di Seminari Teologi Yang ada di Semarang Saya sungguh-sungguh bersyukur oleh Karena disana Saya secara pribadi Saya secara pribadi dibentuk Dibekali Dan diarahkan Dan diarahkan serta dididik Dengan sebaik-baiknya Kalau saya melihat Wajah kampus di STBI Sangat luar biasa Kenangan demi kenangan tetap ada Dalam kehidupan saya Dan saya juga menyadari Ketika saya masuk pertama kali Saya bisa mengingat keberadaan saya Sesudah bertahun-tahun Saya disana Kemudian saya belajar Dididik Diarahkan Dan kami terbentuk Nasihat Didikan Yang diajarkan oleh para dosen Sangat luar biasa Secara rohani Dosen-dosen membekali saya secara pribadi Secara jasmani Dosen-dosen membimbing saya untuk Supaya saya lebih baik Dan akhirnya Saya juga diarahkan untuk Belajar dengan baik Dan mendidik Dengan dididik Dengan sebaik-baiknya Dosen-dosen mendidik saya dengan baik Dan saya bisa merasakannya Maka didikan itu sangat penting Saudara Dan dengan adanya orang yang dididik Maka ketika orang muda itu dididik Mereka akan bertumbuh dengan baik Dan kita memiliki kewajiban Mendidik orang muda Dalam kebenaran Seperti tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-6 Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang Daripada jalan itu Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita Anak muda dididik secara rohani Anak muda dididik secara jasmani Supaya mereka bertumbuh dengan sebaik-baiknya Dalam kitab Amsal 29 ayat 17 Juga mengajarkan kepada kita Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu Dan mendatangkan sukacita kepadamu Saudara sekalian Anak akan menjadi kebanggaan Maka ketika kita mendidik secara rohani dengan baik Mereka dewasa dan bertumbuh menghasilkan yang baik Dan ketika dia masa muda dididik Dengan perilaku yang baik dan lain sebagainya Maka akan bertumbuh dengan baik Dan menghasilkan dengan baik Dan menyenangkan dan menentramkan dan membahagiakan Orang tua yang mendidiknya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas berkat firmanmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin